Penyerang Timnas Indonesia U20 Hoki Caraka merespons polemik Piala Dunia U20 2023 yang terancam batal menyusul penolakan terhadap Timnas Israel U20. Hoki mengungkapkan pandangannya melalui stories akun Instagram miliknya. Penyerang PSS Sleman itu menyayangkan jika Piala Dunia U20 2023 di Indonesia dibatalkan. Bermain di Piala Dunia U20 2023 merupakan impian banyak pemain muda, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Kondisi itu membuat Hoki mengungkapkan kegundahan melalui Instagram. Berjuang untuk kemerdekaan negara orang lain, Palestina, tapi kalian semua merusak impian anak-anak bangsa sendiri. Mimpi indah kawan-kawan, sampai berjumpa lagi, tulis Hoki yang disertai dengan lirik lagu, Negara Lucu, dari Ben Eno. Rumor pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U22 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salahkah FIFA yang kemungkinan besar bekukan Indonesia sebagai tuan rumah itu? Ini terkait dengan marahnya anak muda, pesepak bola gitu ya, yang menuding kalian semua rusak impian anak-anak bangsa sendiri. Hoki Caraka, ini di platform berita yang muncul pada jam-jam ini, pemirsa. Hoki Caraka, kalian semua rusak impian anak-anak bangsa sendiri. Itu diungkapkan karena memang kemungkinan Indonesia sebagai tuan rumah kesebelasan U20 itu, Piala Dunia, itu batal. Karena surat yang bocor itu memang ke Peru, penggantinya gitu ya. Apakah salah FIFA mengambil keputusan yang tegas ini? Menurut saya, FIFA ini justru menyelamatkan bangsa Indonesia. Kenapa gitu ya? Apa yang akan terjadi dengan compang-campingnya PSSI, pejabatnya, pengadilan, polisi yang mengamankan, ya kan? Dan berbagai bentuk, bagaimana kasus kanjuruan itu terjadi. Ini ya, kalau misalnya pemain Israel itu tetap berlagak di Indonesia, meskipun Erick Thohir itu jamin, tapi jaminan Erick Thohir itu apa yang bisa dilakukan Erick Thohir? Apa? Pertamina aja berantakan semua. Terakhir pemirsa itu, apa namanya, tanker muat bahan bakar Pertamina itu terbakar. Tiga orang meninggal. Kalau jaminan Erick Thohir, kemudian kasus seperti kanjuruan terjadi, ya ketika rusuh, siapa yang bertanggung jawab? Hancur-hancuran bangsa ini, ya kan? Dan karena itu saya kira sangat bijaksana FIFA itu menghentikan Indonesia sebagai tuan rumah. Dan kasus belinya dipicu oleh Iwayan Koster, gubernur Bali itu. Mungkin juga seperti itu. Ini sudah barang tentu di luar dari alasan-alasan falsafah negara tentang persoalan penjajahan dunia itu. Karena tidak bisa dikendalikan. Bayangkan saja polisi gitu kan, dalam situasi seperti itu, tembakan gas air mata kemana-mana dan asap gas air mata itu pada akhirnya menghabisi sekian ratus nyawa. Pengadilan di Indonesia mengatakan yang salah angin. Bayangkan itu kocaknya pengadilan yang ada di Indonesia itu. Tetapi bagi hoki caraka yang memang tidak ada, mungkin dia tidak mengerti, Atau mungkin dia hanya sekedar pemain sepak bola yang punya mimpi gitu, ya dia bisa dia menyalahkan semua pihak gitu. Ya itulah mungkin ya namanya juga enggak tahulah ya. Tetapi kemarahan dari hoki caraka ini ditanggapi oleh banyak netizen. Dibalas ini pemirsa. Ya anak muda yang masih belum mengerti apa-apa tetapi congkak gitu ya. Biar saya terjemahkan, ya ini dari Bernie, ya saya enggak peduli sama kemanusiaan, ya saya tidak peduli penduduk Palestina yang dibunuh perharinya, berapapun jumlahnya. Yang penting saya bisa main bola, ditonton banyak orang dan dapat penghargaan. Selesai, ya. Ada juga namanya Zaini, sepak bola yang kamu mainkan malah membunuh seratus lebih manusia tanpa merasa bersalah, ya. Sosuan banget itu berkeluar saat pildun. Pas tragedikan juruan, diem-diem aja ini para pemain, ya. Dia ini mendedikasikan hidupnya untuk sepak bola. Banyak pengorbanannya, berusaha terus memberikan yang terbaik untuk bangsanya. Ini nyanyung, ya. Hidup disiplin sebagai atlet itu enggak mudah, ya. Wajarlah dia kecewa. Kita enggak tahu rasanya karena kita enggak di posisi dia. Nah, ini empati, gitu ya. Tetapi memang kalau kita bicara tentang sepak bola Indonesia itu kemana sih? Apa sih yang bisa diraih, gitu kan? Dengan situasi compang-camping seperti itu, mau coba menjadi tuan rumah piala dunia. Kalau tidak punya kemampuan mengendalikan supporter, ya. Dan misalnya, ini kan kemungkinan pemain sepak bola jadi bulan-bulanan ini. Kalau ketemu dengan lawan-lawan yang agak tangguh, ya. Kalau ketemu dengan Timor-Timur, dengan Brunei Darussalam, atau dari Birma, gitu ya mungkin bisa menang lah. Tapi dari Asia Selatan, kemudian dari Eropa, kalau memang seperti itu. Kemudian dia dihabisin lawan-lawannya dengan skor yang telak, kuat enggak itu? Para supporter sepak bola enggak turun untuk marah-marah di lapangan. Lalu ditindak oleh polisi dengan semprotan gas air mata. Apa yang terjadi di Indonesia ini? Akan menjadi makian di seluruh dunia. Tetapi, ya inilah mungkin enggak disadari oleh para pemain sepak bola itu. Ini pemirsa hoki caraka itu adalah penyerang Timnas Indonesia U20 yang merespon pelemik piala dunia yang terancam batal, menyusul penolakan terhadap Timnas Israel itu. Hoki, ungkapkan melalui stories akun Instagram miliknya, penyerang PSS Sleman itu menyayangkan jika piala dunia di Indonesia dibatalkan. Piala dunia U20 tahun 2023 itu dibatalkan. Ini menurutnya adalah impian banyak pemain muda. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Kondisi ini membuat hoki mengungkapkan kegundahan melalui Instagramnya. Dibatalkan kan di Indonesia. Kalau memang pemain-pemain muda Indonesia itu hebat, dia kan bisa menang pertandingan di tingkat ASEAN atau di tingkat apa, ikuti piala dunia. Kalau hanya ikut bermain hanya karena dia menjadi tuan rumah, itu sih belum masuk kualifikasi. Kalau menurut saya. Dan buktikan saja, semua orang pernah menjadi pemain piala dunia. Maroko misalnya kan, dalam kelas yang dewasa. Main di berbagai tempat di dunia. Pemain-pemainnya banyak di kontrak di Eropa. Belum pernah dia menjadi penyelenggara piala dunia. Karena apa? Memang dia bagus mainnya. Kalau kita main hanya karena kita jadi panitia, itu sebetulnya belas kasihan dari FIFA. Tapi harus diingat juga bahwa FIFA itu adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. Memang FIFA termasuk juga mengemaskan Israel. Tetapi saya melihat pemirsa trigger atau pemicu yang dibuat oleh Gubernur Wayan Kuster itu, membuat FIFA mengambil keputusan cepat, mungkin dia teringat kasus kanjuruan itu. Ya, ngerinya kasus kanjuruan itu. Hanya dua kejadian di dunia ini. Ya, yang terjadi di dunia ini berkenaan dengan bencana kemanusiaan yang ada di dalam lapangan sepak bola, karena ulah dari aparat keamanan yang tembakan gas air mata. Kalau menurut pengadilan, ya itu ulahnya angin yang bertiup. Tetapi semuanya itu menjadi memori di banyak kesebelasan dunia itu. Apa enggak cemas orang-orang yang anak-anaknya bermain di Indonesia menghadapi kemungkinan heos, kekacauan seperti yang terjadi di ganjuruan itu. Kalau hanya impian menjadi anak muda itu kan, ya cari kerja saja yang bagus. Ini saya kira kemarahannya ini juga enggak pada tempatnya juga si Hoki ini. Dia mengatakan kegundahannya di Instagramnya, berjuang untuk kemerdekaan negara lain, dia enggak menyebut Palestina, tapi kalian semua merusak impian anak-anak bangsa sendiri. Mimpi indah kawan-kawan sampai berjumpa lagi. Itu tulis Hoki, disertai dengan lirik lagu negara lucu dari Ben Inau. Jadi anak ini memang kelihatannya enggak ngerti juga. Berjuang untuk kemerdekaan bangsa lain. Itu karena, ya inilah seharusnya juga para pelatihnya atau pejabatnya di PSS itu kasih juga pengetahuan sedikit supaya terbuka pikirannya, enggak mikir kayak, apa namanya, kacamata kuda begitu. Ya, apa artinya kemerdekaan? Oh, bagi kakek-kakeknya yang berjuang dari penjajahan, oh terasa sekali yang disebut dengan kemerdekaan itu. Dan di dunia ini masih ada bangsa-bangsa yang menjajah. Ya, tapi kalau orang enggak peduli dengan kehidupan, perjuangan, kemerdekaan bangsa lain, lalu bangsa lain suruh peduli kepada kita gitu. Ya enggak lah. Sebaiknya, kesebelasan di Indonesia itu berprestasi dulu. Ya, enggak usah cincang-cingcong gara-gara itu, malah rusak semua. Tunjukkan prestasinya secara normal. Kalau memang permainannya baik, dia akan menang, ya. Dan akan mendapatkan tempat di kancah pertandingan sepak bola dunia. Tapi kalau hanya menjadi panitia, apalagi dengan track record, kasus kanjuruan seperti itu, oh ngerinya dunia kalau sampai terjadi rusuh, kayak apa itu. Bilih Taufik Walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.